Hai guys apa kabar kalian semoga kalian sehat-sehat saja ya di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul wrongtron part 4 film ini rilis pada tahun 2011 sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya ya guys oke lah daripada penasaran langsung saja intro di awal film kita akan diperlihatkan rumah sakit jiwa tepatnya pada tahun 1974 di West Virginia di rumah sakit ini terdapat 182 orang pasien kebanyakan pasien yang mengerikan dan cacat itu dikarenakan perkawinan sedarah dan mereka lahir cacat dokter ini menjelaskan bahwa di bangsal C ini pasiennya sangat mengerikan dan berbahaya di saat dokter dan wanita ini memasuki bangsal C tiba-tiba saja rambut wanita ini ditarik oleh salah satu pasien dan tanpa mereka sadari orang gila ini sudah mengambil pita rambut wanita ini lalu dokter ini memperlihatkan pasien cacat karena perkawinan sedarah dokter ini menjelaskan bahwa ketiga pasien inilah yang paling berbahaya dokter ini juga mengatakan mereka ini juga kanibal setelah dokter dan wanita ini pergi ke ruangan lain para psikopat ini pun berhasil membuka selnya dengan menggunakan pita tadi setelah setelah itu inilah yang terjadi 29 tahun kemudian kita akan diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang akan mengisi liburan ke kabin milik teman mereka yang bernama Porter para mahasiswa ini adalah Kenya jena Vincent Sarah Bridget Kyle Claire dan Daniel dan Lauren kebetulan saat ini Porter sudah berada di kabinnya dan diantara mereka yang mengetahui jalan ke kabin Porter hanyalah Kyle saja namun yang terjadi mereka semua malah tersesat bahkan sampai malam hari mereka belum juga menemukan kabin Porter dan tanpa sengaja mereka melihat sebuah gedung karena mereka semua sudah kedinginan mereka pun memutuskan untuk singgah di gedung itu setelah masuk ke gedung itu mereka pun menyadari bahwa gedung itu bekas rumah sakit lalu mereka pun berencana akan menelpon Porter sayangnya di rumah sakit itu tidak ada sinyal karena penasaran dengan rumah sakit ini mereka pun memutuskan untuk menyusuri rumah sakit ini saat di ruang dokter tanpa sengaja Daniel menemukan sebuah berkas ketiga psikopat itu dari berkas inilah mereka baru menyadari lagi bahwa gedung ini adalah bekas rumah sakit jiwa yang menampung para psikopat sementara itu di belakang rumah sakit terlihat tiga psikopat ini sudah berhasil membunuh Porter kembali ke para mahasiswa karena gabut Vincent mengajak Jenna dan Kenya untuk mencari kamar untuk mereka tidur tak lama kemudian Kenya melihat seperti ada seseorang yang melintas karena penasaran Kenya pun menyuruh Vincent untuk mengeceknya Vincent pun masuk ke sebuah ruangan untuk mengeceknya setelah masuk Vincent berteriak Kenya dan Jenna pun menyusul Vincent ternyata Vincent hanya mengerjai Kenya dan Jenna karena hal itu Kenya pun menjadi sangat marah dengan Vincent tak berselang lama psikopat ini pun muncul setelah itu Kenya pun menjelaskan sebenarnya aku ini takut dengan kegelapan karena menyesal Vincent pun mencoba mencari saklar listrik dan pada akhirnya Vincent pun berhasil menghidupkan lampu karena lampu sudah hidup mereka pun bersenang-senang di saat mereka bersenang-senang tanpa mereka sadari psikopat ini sedang memantau mereka setelah itu mereka pun menonton video tentang kegiatan rumah sakit ini sewaktu masih aktif setelah menonton mereka pun memutuskan untuk tidur pada malam itu Vincent tak bisa tidur dan ia memutuskan untuk menyusuri rumah sakit ini tanpa sengaja Vincent melihat porter yang sedang duduk Vincent pun mendekati porter namun tiba-tiba saja di pagi harinya Jenna tak melihat keberadaan Vincent karena hal itu Jenna pun menanyakan keberadaan Vincent ke teman-temannya namun di antara mereka tak ada yang tahu di mana Vincent berada karena khawatir mereka pun membagi menjadi dua kelompok untuk mencari Vincent Daniel, Bridget, Sarah, dan Lauren mencari Vincent ke lantai atas sedangkan sisanya mencari Vincent di lantai bawah tanpa sengaja Kenya dan kawan-kawan menemukan ruang bedah disana terdapat banyak senjata tajam lalu Kenya dan kawan-kawan menemukan bangsal C dimana tempat itu adalah sel parasikopet itu dulu sedangkan Daniel dan kawan-kawan menemukan bercak darah dan Daniel pun mengecek keadaan di sekitar situ dan mereka pun mengira itu adalah darahnya Vincent sementara itu Kenya dan kawan-kawan melihat banyak lorong karena hal itu mereka pun berpencar lagi dan tanpa sengaja Bridget melihat jasad Vincent sedang digendong oleh psikopet lalu psikopet ini pun memotong tubuh Vincent karena hal itu Bridget pun langsung kabur dan mereka semua pun berkumpul di ruang lobi tak lama kemudian para psikopet ini melempar sebuah bingkisan Kenya pun membuka bingkisan itu ternyata isi bingkisan itu adalah kepalanya Porter Claire yang ketakutan terkena jerat kawat dari psikopet Kyle pun mencoba membantu kekasihnya karena hal itu mereka pun langsung kabur sayangnya motor salju mereka tak bisa hidup itu dikarenakan para psikopet ini sudah mengambil kabel busi motor mereka lalu Lauren nekat akan pergi menggunakan papan skinya Lauren berjanji akan mencari bantuan untuk mereka setelah Lauren pergi mereka pun bersembunyi di ruang dokter karena disana terdapat pintu yang kokoh dan pintu itu bisa dikunci dan Neil yang sudah membaca arsip psikopet ini ia pun mengatakan bahwa psikopet ini adalah kanibal setelah itu Kyle teringat bahwa di ruang bedah terdapat banyak senjata tajam dan mereka pun berencana akan mengambil senjata itu Kyle dan Neil dan Sarah pun pergi ke ruang bedah sedangkan yang lainnya tetap tinggal saat di lantai bawah mereka dikejar oleh satu orang psikopet syukurnya mereka bertiga berhasil sembunyi di ruang bedah itu sedangkan Kenya dan kawan-kawan juga diserang oleh satu orang psikopet syukurnya mereka berhasil melukai psikopet ini setelah psikopet tadi pergi Kyle dan kawan-kawan pun mengambil beberapa senjata lalu mereka pun akan kembali ke ruang dokter namun sayangnya Daniel tertangkap Kyle dan Sarah tak menyadari hal itu setelah sampai di ruang dokter mereka baru menyadari bahwa Daniel sudah ditangkap oleh para psikopet sementara itu Daniel sudah diikat di atas meja lalu Daniel pun dijadikan makanan oleh para psikopet ini Kyle dan kawan-kawan pun tak tahan mendengar suara teriakan Daniel mereka pun memutuskan untuk menolong Daniel saat di tengah jalan Kenya memiliki ide untuk mengurung para psikopet ini ke sel mereka lagi dan mereka pun membuat sebuah rencana setelah itu Kyle pun mengumpan para psikopet ini agar mengejar dirinya lalu inilah yang terjadi akhirnya Kenya dan kawan-kawan pun berhasil memasukkan para psikopet ini kembali ke selnya lalu mereka pun berencana akan membakar para psikopet ini namun Kenya malah menghalangi niat teman-temannya karena menurut Kenya jika mereka membunuh para psikopet ini mereka sama saja dengan para psikopet ini alhasil mereka pun tak jadi membunuh para psikopet ini setelah itu mereka pun mencari kabel busi motor mereka dan Kyle lah yang menjaga para psikopet ini sayangnya para ladies ini tak menemukan kabel busi motor mereka karena sudah lelah mereka pun memutuskan untuk tidur ternyata oh ternyata para psikopet ini masih menyimpan pita rambut itu di saat Kyle tertidur para psikopet ini pun membuka selnya setelah itu inilah yang terjadi sementara itu Kenya berencana akan menggantikan posisi Kyle setelah sampai di sel Kenya pun mendapati para psikopet ini sudah lolos Kenya pun langsung memberi tahu tentang hal ini ke teman-temannya tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu mereka mereka mengira itu adalah psikopet mereka pun memutuskan untuk mengeroyok seseorang itu setelah membunuh seseorang itu mereka pun membuka topeng itu ternyata itu adalah Kyle dan lidah Kyle sudah dipotong sama psikopet ini tak lama kemudian psikopet ini pun mengejar Kenya dan kawan-kawan mereka pun berlari secepat mungkin Kenya dan kawan-kawan pun sampai di sebuah ruangan lalu mereka pun mengunci ruangan itu sialnya jendela di ruangan itu ditutup pakai besi semua syukurnya mereka bisa membuka satu jendela mereka pun secara bergantian kabur lewat jendela itu sayangnya di sana Jenna tewas mereka yang tersisa pun mencoba untuk kabur sedangkan para psikopet ini mengejar mereka menggunakan motor salju di sana Bridget tewas secara menggenaskan di tempat lain Lauren juga tewas karena kedinginan singkat cerita saja Sarah dan Kenya berhasil merebut satu motor salju setelah itu mereka pun kabur menggunakan motor salju ini namun tiba-tiba saja sayangnya mereka tewas karena kesalahan sendiri dengan ceroboh mereka menabrak kawat dan cerita pun selesai guys sekian untuk video kali ini jika terdapat kesalahan saya minta maaf see you next video guys wassalam